jadi episode 1 podcast kita podcast episode 1 sama aku dengan isyam kita kembali lagi ke asoji kali ini brutal yang studio type podcast segmen segmen yang yang kita rancang lama surah kita memang pelancar tapi kali ini baru terlaksana, baru ada masa kita baru settle kita baru ada idea dan decide untuk buat episode untuk podcast setiap episode tu ada punya tajuk-tajuk lah lagi teliti lagi detail episode ni aku rasa kita akan start dengan bundle bundle lah, tapi aku sediakan air untuk kau biasa macam level kubitai tapi ini podcast ini podcast ini podcast kita ada sistem baru mic mic bluetooth connect terus ini ini kan ada dengan kereta 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 lain kami ya ada selamat menikmati Tapi, sejak kebelakangan ini kita ada, macam ada suara sikit lah dengan bundel kita Tapi memang, tak sad dengan bundel, kenapa kita mula buat bundel? Kita pasal bundel, mesti kita kasih tau kan, pasal starting Bundel ni memang, kalau aku yang start dari minat lah Aku memang minat barang-barang vintage Lepas tu aku suka cari barang yang rare, yang susah orang dapat Itu target aku lah Biasa kalau kita beli butik ni, berlanggar lah Kalau orang sama aja ke berlanggar, baju kok sama lah dengan orangnya Jadi, bagi aku macam situ, aku gak rapat dia punya feel lah kalau beli butik Lepas tu aku suka kenal bundel, start situ baru aku terjebak lah Dengan dunia perbandelan ni, menyelam apa semua Start 2010 lah, 2009-2010 macam tu Pas tu, berterusan, sampai lah kita buat konten Sampai kita buat channel, youtube, create ads Baru lah kita, apa ni Starting buat video bundel shot Ya, sebab itu aku minat, jadi kita try buat konten Plus lah sebenarnya menjadi pula Menjadi pula Ya, jadi pula, itu startingnya Starting lah yang di Inanam ni, yang kita buka Apa tu? Kita menyelam tu kan? Apa nama bundel lupa, aku tutup kedai tu Bundel Bundel lah Bukan ini bundel lah apa tu, bundel Ya, macam vintage bundel lah Macam vintage bundel lah di Inanam sekarang Tapi tu kawan aku punya kan? Kawan aku punya? So aku punya lom, ngam-ngam dia buka baru kan? Situ yang kita dapet, anime dance floor ringgit tu Tiga elai? Tiga elai baju Bagi metal Lepas tu kita gunakan baju tu untuk Dapetkan modal lah Ya sah Disitulah kami dapet beli first gopro Ya, gopro tu Itu kita punya first lah Hasil lah Dia punya gadget untuk create gopro tu lah Hasil dari jual and made them lah Betul Baju-baju metal yang lain lo Tersadalilah beberapa baju yang kita jualin Kita push abis Untuk beli gadget Sama aku dulu beli baju ya Tidak pernah beli equipment nih Ya apa Yang tengok pun kita buat youtube pun Ngam juga lah ada camera yang satu Dia punya Resolution dia cantik lah kan? Cantik yang gopro Lepas tu Lepas tu Lepas tu berlarutan lah kita buat video mandel Lepas tu Pasal kita travel kita mencari barang ni lah Oh itu yang best tu Nah situ pun Feel dia lain lah Dia macam Next level lah Menyelam di tempat lain Bukan tempat sendiri ni kan Dia lain sikit lah Lepas tu kita nak jangka lah Orang main sana Lain dengan orang main sini Betul Jadi kita senang dapat sana Tapi susah dapat sini Dia macam tu Terbalik Contral lah Ya ada satu feel lo Yang macam baru kita pergi tempat baru kan? Ya Memang Satu kita discover tempat baru Discover Dan satu lagi kita Masa kita selam tu Kita Cari something rare juga Bahkan? Ya yang Yang tidak ada sini lah Yang tidak ada sini lah Tapi At the same time kita enjoy jugalah Asil Kata ada hasil Enjoy Islam Sebab Environment dia lain Lain Kalau kita disini Setiap hari kita pergi Banyak-banyak sama asal environment dia kan? Kalau kita pergi bandar sini Dia macam Keep repeat lah Repeating lah Tapi memang lah Ada hasil Hasil ada Tapi dia punya environment tu lah Lain Lain Dia macam Korang kena try lah Kalau trouble Cuba penyelam Memang Pilih lain Lebih-lebih kalau Dapat barang Mesti aku akan ingat Sampai bila-bila Dia macam Kenangan lah Aku banyak ya Baju yang dapat di Indonesia Aku simpan Kenangan loh Gak mau lepas Segini ya Masih ada kan? Masih ada lagi lah Macam Masih ada lah Di Thailand Macam belum lagi Sampai Serius main bandar Belum nih Tapi memang untuk sendiri Jadi buat rakyat-rakyat Aku Itu memang beter lah Yang Apa Just enjoy untuk apa ya Tidak Menjelam Cari barang Tapi bukan jualnya kan Untuk pakai sendiri Lepas itu baru loh Raja Kau Baru buat IG Itu Jadi kan Boleh follow create official shop di IG jangan lupa ada yang banyak juga kita posan lagi tapi mungkin ada slow sikit sekarang tapi mungkin comeback lah comeback untuk bundle lah Yeza Yeza come on lepas perjalanan kita di bundle sebab apa Syam aku rasa komitmen juga lah memang tak boleh ni lah tak boleh lari lah memang sekarang memang masa awal awal dulu kita buat youtube kan memang terus terang lah masa tu buat youtube dulu senang kita selam semua tu sebab kita tak ada komitmen yang ni lah kerja lah kerja lah kita freelance lah kerja sendiri sekarang ni ada commitment jadi ada slow sikit lah tapi kita cuba juga lah terlain sabtu ahad tu kita cuti jadi kita cuba lah curi-curi masa kalau ada masa memang kita buat konten menyelam kalau enggak pun kita buat podcast tapi menyelam tu masih aktiviti yang rutin tidak akan lari lah tapi kita tidak dapat lagi yang item yang sesuai untuk kita rakam jadi kita nak rakam lagi jadi yang kita dapat tu macam kata orang item yang tengah-tengah lah iya item yang tengah-tengah lah iya item yang tengah-tengah lah kemudian last aku dapat bangus tu pun yang ini yang ini yasya ini yasya yang di njc ruai itcc vintage tu lepas tu aku pun dah dapat lagi yang bangus so pening mandelmania pun kita rakamnya kan kita rakamnya lepas tu dah macam kita nak cari kita nak keluar lagi kan aku rasa mungkin kita mungkin ada masa kita try lagi dah selam sama-sama lagi betul kening awal kening awal part tu kan part tu tapi tu lah aku rasa kalau best selam kan antara Sabah dan Semanjung Semanjung je banyak tempat eh mana-mana pun ada kan banyak tempat di Semanjung dan aku rasa sonok lagi tu aku bukan jaga sini nak sonok sini 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 tapi kalau di Semanjung ada banyak daerah yang kita boleh pergi negeri pun dekat-dekat kan Selangor Negeri Sembilan sebelah-sebelah je Melaka kita sudah sampai Selangor besok kita sudah sampai Negeri Sembilan ya yang masalah kita start bandel yang betul-betul kita fokus dah Negeri Sembilan kan yang di Bahau bahau best gila best best tu sampai mana aku nak sampai Kelantan ni lah aku belum saya tak yang heran lah kita nak sampai Kelantan tapi tak sampai Thailand iya lah kita skip kita macam potong lah potong je lah tapi coming soon kalau kita ada masa kita ada rezeki sampai je insya Allah sampai kemudian kita menyelam lah macam biasa ok ok lah yang saya rasa bundle itu memang kita punya experience tapi experience content bundle bundle untuk I mean like this year lah bundle this year dan keadaan sekarang persepsi orang masih lagi apa panas atau sudah dia macam turun ke untuk ini tahun tahun ini legislatif macam kita tau temp PKP itu bandel memang trend lah nah itu aku boleh cakap trend hype lah sebab temp itu orang free pas orang banyak jual live orang dirumah jual baju baju doang sendiri benda orang boleh jual bukan saget bandel lepas tu temp itu memang bandel up lah aku boleh cakap up yang kata orang sampai orang baru pun ramai main bandel yang tak kenal bandel pun main bandel terus tu sekarang nih untuk tahun nih tahun berubah lah nasi ini memang kata orang terbalik lah dari hot dari hype trend segi lah ke bisa-bisa lah tapi untuk kita yang kata orang bandel pakaian harian kita biasa ya kita masih menyelam masih menyelam bagi orang yang bagi aku yang betul mau mencari jual nih lah yang menjual nih ada rasa sikit lah sebab pembeli itu kurang yang jual nih saya aku rasa yang kita kita treat sebagai hobi kita treat sebagai hobi kita macam kita mau pakai betul kita mau simpan kita mau collect kita mau macam jadikan koleksi kalau kita jual pun kalau ada orang kalau ada ada lah kan ya kalau ada ada konsep aku macam tu ya sekarang ini kotoran bukan hard selling lah betul kalau kotoran hard selling bandel mesti susah mesti susah kata orang kau yang burn out kalau itu hard selling lah tapi kalau yang steady jadi kita PKP itu masalah PKP itu kamu yang buat masalah PKP itu banyak hasil kan jual life kita balik sini 2020 2021 kita sambung itu start sudah slow semua slow banyak buka balik seorang pun start kerja lah kita pula teruskan lagi iya jadi nampak lah dia punya pembeli yang slow kita ini sama ya rancak ya tapi pembeli yang kurang sudah start yang mungkin kesedaran kita sudah beli butik balik aku tidak tahu lah apa yang slow tapi ada trend baru yang naik balik contohnya ini Hot Wheels naik balik lepas bandel tengah slow Hot Wheels kalau perasaan sekarang Pokemon 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 PCG cut banyak itu nanti podcast episode lain tapi orang ini tapi itu aja bandelnya up and down tapi still orang mencari orang tetap mencari bandel misalnya mau pandang terus kalau kedai bandelun baru banyak yang buka betul tapi kalau jual murah memang ini lah laku lah tapi sekarang ini memang itu lah susah mau jual yang harga yang kata orang ya keperasan ya keperasan lah kan yang dulu yang pernah jual di live kan diorang ada yang tahu harga baju-baju yang macam grand lah kan bila bila sudah jual ada yang ambil mahal ada yang ambil murah dan buka kedai di situ mereka boleh efek lah harga baju macam mereka jaga ini mahal tapi boleh buka kedai yang tak mahal susah orang boleh paksa drop kalau tengok memang banyak baju orang berjual macam dulu ada topi semua topi mahal tapi susah jual sekarang mau jual mahal pun susah jual 300-400 mungkin boleh dapat kalau paling mahal 200 itu NFL Kings kalau dapat 200 Kings dengan Raiders dulu mahal yang rapes memang slow di kedai memang slow tapi mungkin kalau di event boleh terkena lah kalau di event apa berbeza bandel Malaysia dengan bandel ASL aku rasa buying power dia masih rancak mereka harga gila satu mereka punya platform macam eBay Grel Grel Etsy macam kita polkentu itu $ $ $ $ shout out Paul saya suka video man Allah tapi memang eBay mereka sangat kuat pula eBay mereka post di US memang ada sejak buying power tinggi tinggi tu lah hasil orang jumpa di trip sana senang PO collector aku rasa collector di US PO kalau dia tahu kalau dia macam main vintage dia boleh betul into vintage kalau dia main apa brand apa streetway into streetway macam tu lah satu lagi kalau macam Paul dia content creator ini dia lagi jual ada lagi value 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 dari polkentu beli dari polkentu beli dari polkentu dari texas kan itu antara kita punya apa sifu youtuber yang bagi kita pengaruh untuk buat video bandelnya polkentu tapi tapi kita buat aku rasa kita buat ya tapi dia memang buat lama lagi dari kita tapi lepas itu kan kita buat video bandelen keluar lah dia punya apa tuh dia punya recommended jadi disitu lah kami tengok Polgain 2 punya video pun style tapi soalnya dia dapet barang padu barang dia padu setiap video aku boleh cakap mesti barang padu murah yang satu aku suka tengok yang dia bin yang dia macam berbaris terus sudah ada timen baru doang pergi pergi bin dong cari salah satu itu paling efek lah kalau kalau di sini buka apa sini kan buka guni buka guni aja buka buka kedai itu kalau yang opening kedai baru dia banggat orang atau macam umar dia menggatau oi umar sampai dia makcik lah kesian sangkutnya di kepala itu kalau buka kedai lah kalau Malaysia lain lah dia punya berebut tu buka guni buka kedai kalau dia macam style US Polgain 2 dia macam sistematik lah dia bawa tu trolley tu penuh baju so ada timen lah okey kenal lah bro buat macam terus cari lah macam kau di depan kau masuk ke depan dia macam baris sejak kan dia baris dia pergi depan sejak dia pergi kerumun jadi siapa dapat dia dapat lah ada satu yang thrifter yang jari buka kedai siapa nama dia tu loveless vintage tidak tidak dia ke round 2 round 2 di situ itu kita punya dolar Sifu Sifu Sean Woolerspoon Sean Woolerspoon round 2 round 2 the OG dia 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 macam gudang dia macam gudang so dia ni jenis yang beli beli yang harga pun contoh macam ni gudang tu offer okey ada ni maksudnya dia beli lah mungkin separuh dari harga yang dia boleh jual balik mungkin 30 dolar maksudnya dia beli 30 dolar dia kena jual di kedai 60 dolar contohnya dia beli mahal lah tapi dia beli mahal dia ambil yang dia ambil yang dia ambil yang vintage-vintage semua macam ni mana dia terlepas dia dapat rolling balik juga btw ini baju siapa ini baju ini baju ini baju asil dari Arab Speed asil dari Arab Speed guys aku nak tahu berapa ada di beja di Chicago Bulls macam satu orang tribute tu Jordan the OG one tapi ceritanya pasal ni Jordan OOTD podcast untuk episode bandel eh episode podcast tajuk bandel adalah Jordan jualan 23 di belakang jualan 23 di belakang baju ni berapa harga dia sekarang kalau di kerosene pasaran Malaysia kerosene pasaran Malaysia tapi tu warna warna putih ni warna macam purple purple ni Nike nintis dapet di bandel 10 ringgit aku rasa apa lagi lah daripada baju putih 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 ni baju kotor macam ni ini semua tapi vintage punya value dia dia macam ada karakter kan dia vintage tapi kalau kita umur baru nama pun vintage kalau pada yang di kesehatan punya drifter kan pelotul dia pakai yang kata orang learning macam artis poryak-poryak pun berani lah pakai macam kita kan kena kecaman kalau kita pakai macam kanya waksin poryak Jangan sampai nampak yang bagian-bagian Bagus dari kaya-kaya Bagus dari kaya-kaya Kaya-kaya bagian kita mau jadi Tunggu, tunggu lagi nak kecam Pendapatku pasal Bundle scene Di Malaysia Susah kita cari tajak Banda Sin Malaysia Beza dengan Thailand dengan Jepun dengan US Masa kita di Thailand kan Masa kita Sorry Sorry Tidak ditaja oleh Tidak Ok lah kalau Banda Sin Malaysia Memang Memang sambutan dia Memang Malaysia Satu Malaysia Memang bandel Ada punya Peminat Ada player dia Memang Orang boleh terima Yang bandel Baju ke T-shirt Walaupun dulu Ada orang cakap Banda Pakaian orang mati Oh itu Aku rasa memang ada Mesti ada Baju ni Baju ni memang turun-temurun Dari orang mati kan Mesti akan ada Memang Tidak akan Apalah Sebab Kalau kita tahu pun dari US pun Kita tak tahu juga Dari siapa kan Orang tu sudah mati Jadi dia terpaksa jual Dia punya barang semua dalam rumah Dia bagi dengan Ada satu yang tau Salvation Army Wah di US lah Di US Dia donat je baju tu Atau satu Dia buang Dia donat kah Jadi Bundle-bundle ni Dia gun full lah Tapi yang itu aku nak tahu proses dia Yang Dia nak hantar pergi ke Thailand Sekarang Malaysia Itu aku nak tahu lah Yang Proses-proses dia Tapi memang orang cakap dari US kan Ada yang dari Jepan Tapi yang dari Jepan pun Ada yang dari US Betul lah itu Dari US pergi Jepan Jepan pergi Yes Kan So Jepan ni Dia memang Kalau dia Main yang Libis kan Dia memang Ambil US ni Tapi Sob Jepan ni memang Minap jeans Selvajar semua tu Dia buat Dia punya jeans sendiri Tapi yang kalau Main device tu Yang pure USA lah Dari Macam aku ada pengalaman Yang Macam aku ada pengalaman Yang di US ni Macam mana Hasyam Aku rasa Aku Yang tadi Kita kebalik Soalan yang Orang mati tu kan Bajuan dari orang mati tu Susah bagi tu Muziakab Itu saja Dia sudah melalui proses Ya Dia ada proses dia Kita dah tahu Bukan baju tu Dia sudah mati Ya bukan ada hantu pula Baju tu Baju tu ok Dia sudah mati Dia barikan Dia Sudah selepas Kita cuci Jadi Aku tak suka lah Istilah yang Yang orang cakap ni Dari orang mati Jadi Itu macam Sangat Disuspect lah Sebenernya 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 Dapat pahala Sebab kita Ini macam Recycle Kita bukan Buat lagi Baju baru Untuk Untuk Kita pakai Semua orang Disa mati Jadi Gak boleh Kita kacau Baju baru Tapi kita Recycle Selamatkan bumi Sebenernya Betul ya Main bandel Cuma aku nak suka Kalau Yang ada darah Itu Memang buang Tapi Kalau Baju tu Nirvana 90s Aku tetap ambil lah Tapi kalau Nirvana 90s Darah-darah Macam Aku ambil Tapi aku nak pakai lah collection Apa tu Sean Williams pun jangkap Kalau Stain bone Ada dia punya Beli Kita kena Trust Kita punya apalah Tapi Mentality Aku tiada disitu Barang ni Dari Orang mati Itu Aku nak Kau tu Orang keluar dengan statement Bila TKP dia Kan TKP Sampai Semua golongan main Maci Berbudak Baja Semua Sampai lah ke orang tuan Bandel ni Lepo hype Sampai diorang terus Cakap Bandel ni Bagaian orang Masih Lepas tu Kenapa kita mau beli Bagi aku pun Tak setuju lah Aku nak setuju Aku nak setuju Isilah Aku tidak setuju lah 1% lah Padahal kita sudah selamatkan bumi tu Kita pakai baju recycle Lepas tu kita cuba untuk Kekalkan Apa ni? Benang lah Benang Bukan semua baju bandel mahal Satu kalau Bukan semua baju bandel mahal Satu Kan Mungkin ada yang cari Collector Ada yang cari rare item Bukan semua Banyak Tapi ada yang orang yang Mungkin dia mau jaga Pandemida Cari barang baju bandel Murah kan Dia murah Banding dia beli di Retail Di shop Mahal baru Tapi Mungkin dia mahu saving Dia belilah Murah Dia bukan chipskate Dia Dia macam cari yang Berbaloi Yang berbaloi Frugal Frugal Senang cita frugal Dia ada mentaliti Mentaliti kelas pertama lah bagi aku Kalau yang main bandel ni lah Macam kalau kita tengok Siapa Steve Jobs Arwa Steve Jobs Kan dia pakai jeans Jeans Levi's Kalau satu Mesti bandel Dia Bandel Dengan t-shirt Eh Banyak lah Aku rasa Bandel ni kan Tengok orang Berpengaruh pakai Gua pun boleh Apalah Boleh percaya Bundel ni Soalnya Tidak ada masalah Tidak ada masalah Pasalah orang mati So Pada Golongan yang percaya Bundel ni pakaian orang mati Dan tidak bagus dipakai Semua tu Karwat Hahaha Hahaha Memang Itu aku Tidakkan Bundel 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 Second hand Itu sejak apa? Bundel second hand Second hand Kita kena trust bundel Lepas tu Kita kena trust Lepas tu Lepas tu Lepas tu Kena senang tu Aku dengar Diorang kena ambil Kontena Diorang kena bayar Buni tu Diorang ambil Beratus guni Beribu guni Cost Diorang tu Bukan Ribu-ribu biasa Ratus ribu juta Sampai Satu guni Satu guni Satu guni Sejak berapa? Satu guni Paling murah ambil enam Enam tujuh Standa Diorang tu Diorang tu Bukan Tidak Tidak Rp Tidak Juta Cost Tidak Untuk bawa Tidak Satu guni Tidak 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 Kemuncak, kemuncak Banguncak 30 minit Cakap 10 minit Banyak saudara yang kita share juga Memang agak shotgun Mungkin akan datang lagi Podcast seterusnya Episode-episode yang akan datang Lagi dalam lagi Kupasnya, tapi kalau macam yang Bundle, banyak yang kita boleh cakap Cerita Bundle dari 2010 Dari 2010 Aku boleh cerita balik Aku rasa boleh jadi 3 jam Tapi kita mau buat episode by episode Dan panjang lain Aku rasa kita Boleh Dan aku rasa boleh Boleh komen Tanya soalan Tanya soalan Kita kabur Tapi kalau boleh Bundle Terima kasih 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 Podcast 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih